...strategi termasuk yang pertama menentukan lokasi yang akan kita tuju, kemudian membagi tugas, kemudian menentukan tupoksi terkait dengan lokasi dari mobil itu berjalan sekitar 2 menit dan kita mempunyai 2 driver jadi mungkin bisa kita maksimalkan untuk membantu ngangkat-ngangkat barang. Kemudian menyiapkan perbekalan atau prasarana yang akan dibawa termasuk obat-obatan untuk APD dan air bersih, kemudian mencari kontak person yang bisa dihubungi di lokasi atau lapangan. Oke, terima kasih Bu. Oke, baik. Terima kasih. Ada tambahan? Tim, cukup? Mencari kontak person. Ya, jadi ini karena Pak Eko yang melaporkan tim, kemudian Pak Eko sudah dapat tugas, timnya 4 ke 4 wilayah, artinya dari HIOS-nya Pak Eko sudah dapat kontak ini ya, dan surat yang menjamin kalau kita itu memang ditugaskan dari dinas kesehatan, ada keterangannya. Oke, ya. Terima kasih ada tambahan dari sini, cukup ini? Nggak dibahas nanti makan siangnya di mana? Nggak dibahas ya. Dan tentunya ini, di pagi itu briefing, nanti pelayanan kita sampai jam berapa? Ada juga di situ. Berangkatnya jam berapa? Pelayanannya sampai jam berapa? Ya, oke. Kita lanjut ke yang nomor 2. Tuliskan pembagian tim yang berangkat berdasarkan lokasi. Silahkan, dilanjutkan Pak. Tuliskan pembagian tim yang berangkat berdasarkan lokasi. Ini personilnya ada 21 personil, di antaranya 3 dokter umum, 1 dokter otopedi, 1 dokter bedah, 8 perawat, 1 gisi, 1 sanitasi, 2 farmasi, 3 manajemen. Untuk ditempatkan di Dinkes, itu kami tim-tim manajemen, 3 manajemen di Dinkes. Untuk lokasi rumah sakit, itu kami kirim dokter otopedi 1, dokter bedah 1, perawat 2. Dokter otopedi 1, dokter bedah 1, perawat 2. Dokter bedah 1, bedah 2, bedah 2, perawat 2. Perawat 2. Oke. Untuk lokasi puskesmas, itu kami bagi, kami kirim untuk dokter umum 2. Ya. Dokter umum 2, perawat 3, perawat 3, parmasi 1. Untuk tempat pengungsian, kami kirim dokter umum 1, pengungsian dokter umum 1, perawat 3, ahli gisi 1, sanitasi 1, parmasi 1. Mungkin itu pembagian yang kami bisa bagi untuk keempat tempat lokasi pelayanan. Oke, terima kasih Pak. Udah ya, puskesmas RSA aja, Pak. Begitu ya? Ternyata tidak ya. Jadi memang, perlu diingat kita sudah tidak ada lagi bahwa nama perawat 1 rumah sakit, tapi sudah 1, AHS UGM. Nah, ya, di dinkes memang dibutuhkan tim manajemen, artinya ketiga orang, tim manajemen ini semua ke dinkes ya, dinkes, pemurian, ke rumah sakit, ortopedi, dokter bedah, terawat, puskesmas, ya, tepat sekali. Nomor 2, sudah cukup kira-kira ada yang ketinggalan gak? Dari yang kita kirim tadi, ada. Apa Pak? Drivernya ketinggalan. Drivernya, berarti ini tadi kan, ini drivernya kan ada 2, dibagi 2 ya, berarti 1 ke puskesmas, 1 ke, pengusian. Yang ke dinkes dan rumah sakit, jalan kaki. Oke, nomor 3, setelah tim berangkat, kemana tim terlebih dahulu? koordinasi dan siapa yang akan melakukan koordinasi ini? Nah, kalau ke dinkes, tentunya sudah koordinasi dengan orang dinkes. Kalau yang di rumah sakit, siapa yang harus ditemuin di rumah sakit? Silahkan. yang tim rumah sakit ini, tim dari dokter bedah, otopedi, sudah datang, ternyata belum? Ada dokter bedah di sini, otopedi. Silahkan siapapun, bisa menjawab, ke puskesmas siapa, ke siapa koordinasi, pengusian ke siapa. Silahkan. Sudah dijawab sampai nomor 5 kan Pak tadi? Oh, kok belum? Tadi 10 menit itu sampai nomor 5. Oh, baru sampai 3. Oh, berarti nomor 3 bisa? Kemana Pak? Kalau koordinasi tentunya sudah ya. Kalau ke rumah sakit tentunya sudah. Kalau ke rumah sakit, pasti melapornya ke ketua tim bencananya di sana. di rumah sakit. Kalau ke puskesmas, ke kepala puskesmas, biasanya ketua tim bencananya juga kepala puskesmas. Nah, ketika sampai, kita akan bawa surat itu atau keterangan, kalau kita sudah ditugaskan di sana. Dan biasanya nanti mereka nanya, koordinasi ke dinas kesehatan dengan ibu siapa? Kita harus tahu. Jadi ketika sebelum diberangkatkan, Pak Eko harus menjelaskan nomor kontak kalau ada masalah yang bisa dihubungi orang dinas itu siapa? Itu. Nah, kalau misalnya ke puskesmas, ini koordinasinya ke siapa, Bapak? Koordinator lapangan? Kepala puskesmas. Kepala puskesmas. Kepala puskesmas. Pak RT gitu ya. Koordinasinya tentunya tetap ke puskesmas, balu, AC. Karena itu kan wilayah kerjanya mereka, tanggung jawabnya. Iya, tetap ke situ. Baru tinggal melapor ke kepala keungsian yang disebutkan Pak Trisno tadi. Biasanya ada sisa atau ditentukan mereka siapa penanggung jawab pos situ di situ. Kira-kira itu yang nomor tiga, Bapak Ibu. Nomor empat, kalau belum bisa didiskusikan sebentar saja atau siapa yang bisa langsung jawab juga boleh ya. Tuliskan apa saja pelayanan yang akan dilakukan ke lapangan sesuai dengan skenario gempa yang akan dilaporkan dinas kesehatan. Misalnya yang ditugaskan di DINCAS itu apa saja yang harus dilaporkan sama dia. Ini berarti dijawab oleh tim Pak Wahyu. Karena manajemen ya. Kalau yang di DINCAS. Kemudian yang kerja di rumah sakit, apa saja yang harus dilaporkannya. Kemudian yang di puskesmas, apa saja. Kemudian yang di pos pengusian, apa saja. Silahkan. Pak Trisno dimana Pak ditempatkan? Di puskesmas. Berarti Pak Trisno menyiapkan yang puskesmas ya. Kalau Pak Wahyu di DINCAS Kesehatan tuh. Kalau di lapangan Pak Eko pastikan ya. Timnya. Satu lagi dimana yang belum? Kalau di rumah sakit siapa? Oh iya Pak Agabung. Silahkan Bapak kira-kira. Apa ini? Udah dapet nih orang. Apa kira-kira lap. Udah bertugas nih dibayangannya. Satu hari itu berarti laporan kegiatan saya apa aja ya. Yang perlu saya laporkan. Ini kira-kira ya Bu? Iya. Belum kesana. Iya belum kesana Pak. Anak berapa, dari ibu berapa, dari dewasa berapa itu mungkin dilaporkan. Sakitnya apa-apa yang perlu dirujuk itu berapa atau ada atau tidak. Berarti kita laporkan terus pemakaian obat. Ya. Obat-obat yang kita keluarkan pada saat hari itu. Kita laporkan jumlahnya berapa. Dengan detail mungkin antibiotik apa-apa secara detail kita laporkan. Terus. Itu dulu aja Bu. Itu dulu. Iya betul sekali. Emang ini yang dilaporkan ya. Pasiennya berapa yang ditangani. Sakitnya apa. Adakah yang perlu rujukan. Makanya jumlah obat berapa. Oke. Kita ke silakan. Pak Agung. Di rumah sakit dulu. Baru kita. Banyak ya. Kalau health care assessment banyak Bapak Ibu. Nah kalau yang terakhir ini adalah Naik turun lagi Mbak Dewi. Nah ini yang terakhir. Halaman terakhir tentang informasi. Kita menginformasikan health facilities yang tersisa. Yang tersisa. Yang kita temui di lapangan. Tipe facility-nya apa. Apakah dia hospital. Primary care unit. Salah ada. Ini artinya. Kalau Bapak Ibu diminta health assessment yang ini. Artinya ini. Karena. Kalau kita saja. Siapa tahu. Setelah kita bertemu sering. Nanti dengan tim manajemen di level yang atas. Itu akan diatur juga bagaimana baiknya. Karena ya itu tadi. Bencana beda dengan sehari-hari. Di bencana butuh petikas. Tapi di birokrasi. Tidak mengizinkan petikas itu saja. Tapi selama ini aman-aman dari Mbak Dewi mengirimkan. Entah bagaimana laporannya. Silahkan. Diurus. Oke. Kira-kira itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Sudah on. Sampai pukul 4. Kepuk tangan buat kita semua. Aplaus. Kerja keras Bapak Ibu. Kita masih bertemu lagi besok. Kita masih bertemu lagi besok. Dan besok Bapak Ibu ini dibawa pulang. Dan besok dibawa kembali. Karena ini benar-benar dimainkan besok. Logistik besok benar-benar dihitung. Jadi kalau Bapak suka tidak bisa tidur tanpa membawa boneka. Cik. Yang dipeluk. Bonekanya tidak boleh ditinggal. Boneka idu. Tidak. Kayak fotono aja Pak. Bidan. Candai ya Bapak Ibu ya. Supaya kita tidak tegang saja. Terima kasih. Mohon izin. Kalau kami selama semua narasumber hari ini ada salah kata dan sikap. Jangan diambil hati. Semuanya hanya untuk peningkatan kapasitas. Jika Bapak Ibu sudah familiar dengan materinya. Pengulangan. Kalau belum. Alhamdulillah artinya. Untuk sesuatu yang baru. Untuk kedepatnya. Baik. Dan besok RTL Bapak Ibu. RTL-nya adalah apakah RSUP Klaten akan mengeskalkan tim ini. Nah itu penting. Karena itu yang diharapannya. Jadi untuk yang di pengungsian. Tidak jauh berbeda dengan yang ada di Buskesmas. Cuma ada penambahan. Terutama memberikan penyuluhan kesehatan. Bagaimana cara hidup yang sehat di barak pengungsian. Kemudian apabila diperlukan pengukuran tanda-tanda vital bagi yang usia lanjut atau usia balita. Kemudian memberikan terapi psikologis untuk pengungsi. Terutama pada anak-anak. Jadi pasti ada trauma pasca. Pasca. Gempa. Ataupun tsunami. Itu pasti akan sangat berdampak pada psikologis. Terutama anak-anak. Terus mengkaji kebutuhan dasar yang dibutuhkan di pengungsian. Terkait dengan air bersih, bahan makanan untuk kebersihan juga. Kemudian yang terakhir dokumentasi. Apa saja keperluan yang ada di pengungsian. Dan data kita serahkan ke manajemen atau ke bagian dintas. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Sudah sangat lengkap ya Bapak Ibu. Jadi memang yang paling penting itu apa yang sudah dilakukan. Kebutuhannya apa. Dan besok mau ngapain. Rencana tindak lanjut. Oke, kita rampung nomor empat. Jadi sudah bisa dibayangkan ya. Kira-kira seperti apa prosedurnya. Nah kalau nomor lima ini sebenarnya sederhana. Bagaimana cara tim menyampaikan laporan Marian ke Dinas Kesehatan? Nah ini kita sudah sangat mudah. Kenapa? Karena dari tim kita ada yang ditugaskan di Dinas Kesehatan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung melalui Pak Wahyu. Karena dia yang dipertugas di sana. Nah kalau tidak ada tim kita di sana. Kita mengikuti prosedur yang ada tempatnya melalui WA. Itulah yang dikirim nanti. Ke PJ, ke Dinas Kesehatan. Nomor kontaknya yang sudah didapatkan oleh Pak Eko. Gitu ya Bapak Ibu. Nah. Oke. Oleh dilaporkan oleh manajemen yang bertugas di Dinkes. Ini bisa melalui. Bisa juga kita misalnya kalau. Puskesmasnya biasanya ada juga yang begini. Kalau pelayanan di sini kami yang laporkan langsung ke Dinas Kesehatan. Jadi akhirnya yang di lapangan cukup melaporkan ke puskesmas. Jangan sampai double data. Gitu. Kalau yang di puskesmas biasanya langsung si puskesmasnya yang melaporkan. Kira-kira itu. Bapak Ibu. Kalau yang di rumah sakit biasanya timnya langsung ke rumah sakit. Jadi rumah sakit lah yang melaporkan berapa pasien yang mereka tangani. Apa kebutuhannya. Kira-kira itu. Yang paling penting yang menggiri itu adalah yang di lapangan. Oke. Ya kita skenario akhir. Bapak Ibu. Puskesmas. Terima kasih Pak. Kita ke evaluasi ini yang terakhir nih. Sudah pulang. Sudah mau pulang ini. Tim AHS sudah bertugas selama tujuh hari dan bersiap akan digantikan tim selanjutnya. Karena ini masih pengiriman yang pertama ya. Kita ya. Selama tujuh hari tim bertugas di tempat yang sama dan gak ada berubah tempat. Di situ tetap. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Tim AHS melaporkan secara rutin kegiatan sehari-hari dan ada perwakilan tim yang mengikuti rapat harian di klaser kesehatan. Itu tadi dari tim manajemen. Ataupun sesekali bisa diikuti oleh ketua tim kita. Pasien yang ditangani semakin bertambah dan diinformasikan ada satu pos pengungsian dekat dengan pengungsian baluase yang membutuhkan IMT Mobile. Nah tim juga menemukan beberapa penyakit baru khususnya dari lapangan tim PAEKO. Tidak ada pengungsian, ada kasus diare. Kebersihan di lingkungan pengungsian juga tidak terjaga. Tim juga menemukan ada lima orang ibu hamil dan dua orang lansia yang mengalami gangguan mental atau trauma ya. Karena kehilangan keluarga. Nah ini boleh kita langsung Bapak Ibu menjawabnya. Berdasarkan skenario di atas apa saja masalah kesehatan yang ditemukan oleh tim. Sudah ada ya. Tadi ada penyakit baru muncul. Ya kan diare. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Kenapa Pak? Gangguan mental. Kemudian apa lagi? Kebersihan lingkungan tadi. Salah lingkungan. Baru satu lagi jumlah pasien bertambah. Jadi pasien-pasien yang datang itu tidak hanya dari daerah itu lagi. Sudah ada berdatangan dari daerah lain. Itu maksudnya ya. Nomor dua. Nah setelah itu, ini kan kita mau pulang ini. Jadi kita di nomor dua ini tuliskan kebutuhan pelayanan kesehatan segera ditangani. Jadi tim ini dari nomor satu ini melaporkan ke tim Pokja Bencana, ke tim AHF kita yang masih di Yogyakarta. Pak, kebutuhan pelayanan selanjutnya di gelombang kedua adalah yang pertama apa? Tentu masih melanjutkan di puskesmas. Karena bertambahkan masih tetapkan pelayanan kesehatan. Terus apalagi Bapak Ibu yang perlu? Pelayanan kesehatan apalagi yang segera ditanganin? Pelayanan kesehatan, psikologi, mental, kesehatan mental. Terus, kalau dari lingkungan apa yang dikirim? Sanitasi, berarti dari program caseling ya, kesehatan masyarakat. Ibu hamil apa yang berhubungan ke situ? Bidana, kebidana. Kemudian, itu lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Gizi juga ya. Oke, nah. Berarti yang nomor tiga, tim selanjutnya yang dikirimkan dari bidang apa saja, ini hampir sama nomor dua. Berarti saya tanya, apakah masih tetap mengirimkan tim dokter ortopedi dan bedah? Sudah cukup? Yang di rumah sakit? Cukup. Dokter umum berarti yang dibutuhkan ya, masih tetap lah. Dokter umum. Kira-kira mau berapa orang? Berarti, tadi ada satu pengungsian yang dekat sana itu, peluansir. Berarti sudah ada, yang di rumah sakit sudah selesai, pelayanan jadi dua di pus pengungsian. Kira-kira dokter umum butuh berapa? Ada di pus kesmas, pus pengungsian A, pus pengungsian B, lanjut. Ada berapa dokter umum? Kira-kira ada yang di rumah sakit. Empat. Dokter umum empat. Kemudian perawat, berapa? Berapa pak? Delapan. Dua-dua ya, per tempat. Oke, delapan. Kemudian bidan? Bidan dua. Oke. Kemudian sanitarian, bagian castingnya tadi ya, dua. Untuk penyuluhan ya, untuk gizi juga untuk penyuluhan berapa? Dua. Nah untuk mengatasi gangguan mental, kita bawa siapa? Sekolah. Sekolah. Berapa? Dua juga. Kita suka dua ya. Tapi ini bukan politik loh ya. Dua, 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 dua. Kira-kira nyaman gak dengan driver yang di sana? Nyaman lah ya. Jadi kita gak usah bawa driver ya. Oke, ini dia. Nah jadi kayak gini prosedurnya Bapak Ibu. Jadi nanti, apakah kita mengirimkan untuk tahap yang ketiga? Itu tergantung yang ini. Yang tim kedua ini yang dikirimkan. Nanti tim ketiga butuh ini, butuh ini, butuh ini. Biasanya itu orang dinas itu nanya. Masih bisa mengirimkan tim gak AAS? Kami ada satu wilayah lagi nih di sana. Pastinya gitu. Saya gak tahu kalau di Sulteng sampai berapa gelompang ya. Saya lupa. Kalau di Mamuju sampai tiga. Nomor empat, apa yang harus disiapkan tim sebelum ke pulangan? Ini sudah gampang ya. Apa Bapak Ibu tadi? Laporan akhir, exit report. Udah itu aja yang disiapkan. Sebelum ke pulangan, exit report. Kemana tim akan melaporkan? Ke dinas kesehatan. Kira-kira itu Bapak Ibu. Kita tepat ini selesai. Janis setengah dua untuk ini sebelum RTL. Ada pertanyaan Bapak Ibu udah bisa dibayangkan ya. Asik ya ternyata ya. Jadi pengen cepat-cepat ya. Jangan ya. Jangan cepat-cepat ya. Ada pertanyaan? Bapak? Menyenangkan? Pak Eko kapok gak Pak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak kapok kan? Enggak kapok. Ijin Ibu dir. Ijin Bu. Kita lanjut. Jangan cepat. Jangan cepat outside. Jangan cepat. mohon izin untuk sesi selanjutnya karena sebenarnya untuk sesi pelatihan atau workshop kita sudah selesai semua tadi ibarat kata bapak ibu yang ikut disini sudah diberangkatkan ke daerah mana tadi daerahnya lupa tadi kan sudah mengikuti simulasinya jadi ibarat kata kalau dari pelatihan ini satu tim untuk IMD yang mengikuti ini sudah bisa dibentuk tinggal ditunjuk yang ikut foto dan mungkin ada yang tidak ikut foto boleh nanti ditempel-tempelkan nah tadi ada pembicaraan kalau ditunjuk ketua itu ada dokter suci kemudian wakilnya itu Pak Eko tapi monggo nanti dibahas kembali untuk susunannya di hitim nah untuk rencana tim tak lanjut karena kita inginnya kan tidak berhenti di workshop ini saja jadi akan lebih baik kalau dari RSUP juga terus mengembangkan kapabilitas timnya tim IMD ini jadi ada beberapa hal yang mungkin perlu kami tanyakan sekarang untuk terkait komitmen ke depannya yang tidak di slide show ya nah kira-kira ini pertanyaannya selalu kapan siapa biasanya kira-kira ibu direktur kapan gini kinten-kinten SK untuk tim pertama dari IMD RSUP ini kira-kira bisa selesai itu nah kapan bapak ibu ditanya balik rabu 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 tanggal berapa untuk menanyakan sudah terbentuk atau belum simpen Pak Eko Pak Eko Pak Eko siapa mungkin perlu dituliskan jadi kapan rabu kapan bulan ini bulan depan PJ-nya Pak Tresno jadi rabunya itu yang ngera bukapan Pak minggu minggu ini apakah akhir tahun ini kira-kira sudah ada dokter dokter siapa tidak ada di sini dokter Sintan dokter Pak Agung ketuanya Pak Parno atau Pak Agung Pak Agung oke Pak Agung sudah ya nah kemudian kalau untuk EMT-nya mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan lagi EMT level berapa yang kira-kira sanggup diikuti satu yang mana mobile tadi kayaknya ada yang inginnya satu fix gak jadi satu mobile nah happy pertanyaan selanjutnya nah tadi setelah kan Desember Insya Allah sudah ada SK terus kemudian pembahasan SOP kira-kira mulainya bisa kapan Januari oke Januari 6500 akhir tahun mbak kelamaan iya Januari iya Pak Bapak Ibu sekalian ini deg-deganya setiap kali ber-ber-ber itu ada ada berita biasanya nah jadi Desember ini siapa Pak Eko PJ-nya ini PJ untuk SOP keberangkatan Pak oh iya betul Pak Wahyu mainnya cuman Pak Ashari Pak Wahyu Pak Ashari Pak Bambang disambah disambah lagi disimpen oke selanjutnya berarti kan sudah mulai ini monggo monggo diserahkan ke rumah sakit berarti sudah mulai kira-kira minimal untuk logistik personel sudah siap sudah mulai dipikirkan ibu kalau setrikanya mau dibawa nah itu untuk logistik berarti kalau kalau kepemberangkatan Desember logistik juga logistik personel minimal Desember siap Bapak Ibu ya minimal sebelum keberangkatan 3 jam sebelum keberangkatan bisa dipersiapkan kalau menurut literatur itu paling tidak 3 jam sudah siap ketika dipanggil nah sudah terakhir sudah kan ada lagi nah berapa tim kira-kira satu saja dulu oke ini mungkin selanjutnya Bu Direktur jika misalnya ada kebutuhan RSUP terkait koordinasi ya mungkin diserahkan ke rumah sakit untuk misalnya nanti keberangkatan seperti apa atau butuh arahan lebih lanjut monggo dipersilahkan untuk mengontak kami begitu mungkin atau ada tambahan Bu Yuti pelatihan kira-kira Bapak Ibu yang dibutuhkan selanjutnya adakah terkait ini menurut Bapak Ibu selanjutnya mungkin supaya kita AAS IBA IBA tahun depan pokja bencana baiknya kita melakukan pelatihan apa tim ini sudah terbentuk mau pelatihan apa simulasi 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 terkait keberangkatan seperti ini ya ya kan ya ya Bapak Ibu ya berarti silahkan nanti dilihat-lihat apakah ini bisa jadi program rumah sakit dari kami sudah untuk rencana tindak lanjut ini jadi nanti ini juga kami masukkan ke dalam laporan nah mungkin ada tambahan mau terima kasih oleh tim narasumber dari ETA KMKUGM Bapak Ibu yang kehormati mungkin serangkaian kegiatan pelatihan NT ini sudah selesai ya ada RTL ada tristest dan posttest silahkan nanti mengerjakan dinding yang sudah kita share di grup WAN Bapak Ibu dan di serangkaian kegiatan selama dua hari ini Alhamdulillah sudah ada beberapa ilmu ya Mbak ya dari tim sehingga nanti ketika ada sesuatu hal yang dibutuhkan dalam penanganan bercana maupun ada kegiatan emergensi kita rumah sakit sudah siap dan nanti sejaringnya juga akan dikuatkan bersama AHS dan juga rumah sakit di jaring saya kira cukup selanjutnya kami berikan kepada Ibu Direktur SDN Pendidikan dan Bidang untuk memberikan aran dan penutupan terima kasih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Sebelumnya kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari UGM yang sudah meluangkan waktu memberikan pelatihan kepada kita semua saya jadi mengenang beberapa tahun yang lalu waktu pertama kali saya turun ke daerah bencana itu waktu dumpa tsunami di Aceh jadi waktu itu saya sebagai anak baru dan langsung saat itu dikirim ke Aceh melihat secara langsung kondisi daerah gempa di sana eh salah tsunami waktu itu dan berbagai permasalahan yang terjadi yang di luar bayangan kita dari kehidupan normal kita gitu ya cukup banyak hal-hal yang memang harus dibantu oleh kita semua untuk bisa meringankan beban keluarga yang terkena bencana demikian pula kita di kelakuan ini memang lokasi yang rawan ya terhadap bencana mungkin sudah disampaikan dari kemarin ada gunung berapi ada gempa resiko tsunami banjir dan sekarang mungkin kemarin ada yang kemarau juga ya dan beberapa hal lain termasuk kita juga siap untuk memberikan energi dan waktu kita ketika banyak daerah di sekitar kita yang mengalami bencana dan membutuhkan uluran tangan dari kita untuk itu saya mengapresiasi sekali Bapak Ibu yang sudah siap gitu ya sebagai anggota tim dan siap untuk diterjurkan tentu kita juga harus memiliki manajemen pengelolaan kebencanaan yang baik karena ketika kita turun ke daerah bencana ini petugasnya saja stres gitu ya dengan kondisi yang serba minimalis dan tuntutan dari berbagai pihak yang sangat tinggi korban bencana ini mengharapkan hal yang sangat banyak ketika kita turun gitu ya padahal kita akan kemampuannya terbatas sehingga lama-lama kita akan ikut ikut stres gitu jadi memang itu kita harus di rolling setiap saat misalnya 7 hari atau berapa hari itu tenaga yang membantu ketika kondisi berjana itu harus diganti untuk bisa merefresh kembali dan semangatnya baru lagi jadi memang hal tersebut yang menjadi dasar mengapa perlu ada pembentukan tim yang tidak hanya satu jadi ini dikoordinasikan oleh AHS di UGM dari berbagai pihak kita berkoordinasi ber kerjasama sehingga nanti secara terpadu kita bisa memberikan bantuan yang lebih optimal ketika ada kondisi bencana di sekitar kita nanti kita coba garap ini dengan lebih niat lagi mungkin kalau sudah ada satu tim yang bagus kita akan replikasi sehingga semakin banyak teman-teman kita yang siap ketika kondisi membutuhkan kita terpanggil dan siap untuk dikirim ke daerah bencana tersebut demikianlah mudah-mudahan apa yang kita terima pelatihan ini selama dua hari bisa bermanfaat dan tidak berhenti untuk kali ini saja ini cukup banyak tadi RTL-nya kita akan tidak lanjuti ya terima kasih sekali lagi kepada teman-teman UGM dan kepada Bapak Ibu semua mungkin acara ini bisa kita cukupkan dulu sampai disini dengan membaca Alhamdulillah Herobel Alamin kita tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih telah menonton!